Baik Bapak Ibu Sesi ini kita akan mencoba untuk memasukkan gambar Kita klik add an image to the canvas Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk memasukkan gambar yang ada di library Ya, browse the best library Kemudian ada beberapa pilihan Arrows ini saya akan Bapak Ibu pilih nantinya Tapi saat ini kita akan coba untuk memilih dari foldernya sign Nah, saya akan pilih salah satu dari Ya, seperti ini Bapak Ibu Nah, gambar yang sudah kita pilih ini bisa kita perbesar dan perkecil Caranya adalah kita klik gambarnya Kemudian di sudut masing-masing sudut Itu ada tombol yang bisa kita perbesar dan perkecil Oke, kita drag and drop Ya Kemudian kita kurangi tingginya juga bisa Ya, kita kurangi tingginya Kemudian kita kurangi lebarnya juga bisa Oke, maunya yang mana Dan kemudian Bapak Ibu kita juga bisa memutar atau merotasikan gambar ini beberapa derjat Dengan cara klik gambar kemudian klik di tengah-tengah ada gambar rotasi kemudian kita goyangkan Oke Nah, ini Seperti ini yang kita inginkan Nah, jadi kita bisa langsung memposisikan seperti apa yang kita inginkan Itu untuk memasukkan gambar dari library Sekarang kita coba untuk memasukkan gambar dari Foto yang tersimpan di laptop kita Dengan cara klik add image Kemudian ada gambar upload di bawah Kemudian kita pilih Dimana letak Atau folder image Yang akan kita masukkan Oke Saya coba masukkan gambarnya Nah, kita pilih salah satu Jenisnya Kita pilih saja salah satu Oke, saya belum menulis ini Dengan lebih standar Oke Sudah Nah, ini Juga bisa kita Resize Setelah kita ganti ukurannya Dengan cara klik gambar Kemudian kita Bekecil Kemudian kita Taruh di sini Kemudian kita putar Oke Nah, seperti ini Bapak Ibu Nah, demikianlah Cara memasukkan gambar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!